Pak Prabowo itu ketika dipasangkan dengan Gibran itu, justru lebih rendah. Artinya kehadiran Gibran itu sebetulnya nggak memberi efek. Mudah nyata-nyata nih, Jokowi berada di barisan Pak Prabowo. Bukan Gibran yang paling tinggi. Gibran punya persoalan yang sulit untuk dijelaskan ke publik. Mengapa Gibran belum jua menyatakan mundur dari PDI dan atau bergabung dengan salah satu partai politik pengusung dirinya sebagai calon wakil presiden di koalisi ini. Gibran ini apa maunya? Dia nggak pernah menyatakan siap. Saya siap dan saya menerima dada. Kalau beliau bilang enggak, umumnya itu iya. Kalau beliau bilang ke kanan, umumnya itu mau ke kiri. Karena Ibu Mega udah berkali-kali mengatakan kalau ada orang yang dicalonkan oleh partai yang lain, dia nggak harus dikeluarkan dari partai. Sudah ada himbawan kepada caleg-caleg PDI Perjuangan itu tidak lagi memasang foto Pak Jokowi di APK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya. Narasumber yang luar biasa, saya langsung memperkenalkan beliau. Walaupun beliau sudah terkenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penonton netizen beliau ini adalah Rai Rangkuti, Direktur Eksekutif 5, Lingkar Madani. Sehat, Bang? Yang melingkar-lingkar. Sehat kan, Bang? Alhamdulillah sejauh ini, Alhamdulillah. Bang, kita ingin diskusikan tema yang lagi hot nih. Berita-berita lagi hot tentang ini ada putusan MK. Kemudian kita sudah lihat juga Prabawul sudah menentukan pasangannya. Seorang anak muda. Sudah diumumkan tapi belum dideklarasikan. Wah, ini yang menarik nih. Sudah diumumkan dan belum dideklarasikan. Kenapa kira-kira, Bang Rai? Diumumkan itu kan ya disampaikan. Deklarasi itu kan ada sedikit pesta-pestanya lah. Ini nggak ada ya? Saya sejauh ini kan belum kelihatan ada pesta-pesta. Itu kira-kira ada apa, Bang Rai? Nah, itu dia. Karena itu agak berbeda dengan dua pasangan yang lain. Kalau yang pasangan lain? Kalau pasangan yang lain kan diumumkan, baru deklarasi. Baru mendaftar? Mendaftar. Nah, jadi ada sedikit pesta-pestanya lah. Ada sedikit... Seremoninya lah gitu ya. Tapi kalau ini cuma diumumkan biasa aja. Dan yang bersangkutan nggak ada pula kan waktu diumumkan itu. Oke. Kenapa kira-kira menurut pengamatan Bang Rai? Kenapa sampai yang bersangkutan tidak ada pada saat diumumkan? Yang paling bisa dijelaskan itu karena memang alot ya kayaknya. Oh, bukannya mulus? Ya, awalnya orang menduga mulus. Tapi kan kenyataannya begitu alotnya gitu. Kita lihat aja misalnya waktu mau penetapan calon akil presidennya oleh Golkar kan. Beliau tidak duduk berdampingan dengan Pak Prabowo. Prabowo keluar, baru beliau masuk. Beliau itu siapa? Gibran. Pakai beliau juga ya. Kan calon akil presiden. Nah, jadi menariknya itu kan sidang udah di-scores kan. Termatuk terpaksa sidang di-scores di-cabut kembali untuk masuk ke sidang. Lalu pembacaan surat penetapan diserahkan kepada yang bersangkutan. Lalu kemudian sidang di-scores kembali gitu. Bahkan waktu itu seingat saya ada ucapan terima kasih. Meskipun tidak ada jawaban bahwa ini akan saya terima yang ada akan saya koordinasikan dengan Pak Prabowo. Jadi beliau sendiri nggak menjawab siap atau tidak kan. Cuma dikoordinasikan gitu. Nah, setelah itu nggak ada wawancara. Cuma mungkin dikejar oleh wartawan macam-macam. Akhirnya beliau kembali lagi untuk memberikan speech kan. Nah, jadi setelah itu tidak ada wawancara. Pulang. Dan beliau tidak dikenakan jaket kuning. Padahal Pak Prabowo saat itu kan dikenakan jaket kuning. Oke, menarik. Di tempat itu kan. Dan beliau tidak dikenakan jaket kuning. Dan sampai hari ini setahu saya. Beliau belum menyatakan diri keluar dari PDI Perjuangan. Awalnya saat itu skenario-nya yang kita dengar. Golkar akan bukan hanya memberi dia jaket kuning. Tapi akan memberikan posisi tertentu di tubuh organisasi Golkar. Jadi bisa menjadi ketua ini. Atau menjadi anggota ini. Macam-macam dan seterusnya. Kenyataannya nggak ada. Kenyataannya nggak ada. Jadi alot ya? Alot. Alot di Golkar ya? Saya kira bukan hanya di Golkar ya. Tetapi alot di koalisinya juga. Jadi memang alot di Golkar, alot di Pak Prabowo, alot di koalisi. Kenapa alot di Pak Prabowo? Mungkin ada sedikit pertanyaan bagi beliau. Bahwa apakah Gibran ini benar-benar memberikan efek elektoral atau nggak? Itu mungkin pertanyaannya ya. Karena kalau kan setelah putusan MK itu agak ditahan dulu beliau. Naiklah nama Erick Thohir kan. Sekitar satu atau dua hari sampai cerita. Muncul kan? Muncul. Sampai cerita soal pengurusan SKCK kan. Itu saat itu. Nah itu mungkin strategi menahan gejolak publik yang negatif kan. Dan memang nggak berhasil. Karena saat itu tiba-tiba seperti senyap. Nggak ada lagi sesuatu yang begitu heboh. Tadinya gejolak publik ini menolak Gibran ya? Menolak putusan MK yang dengan sendirinya berefek kepada Gibran kan. Berefek kepada Pak Jokowi gitu ya. Sehingga kemudian ditarik lagi. Dibuat netral. Dari seolah-olah putusan MK itu nggak berhubungan langsung dengan. Apa namanya. Skenario ini kan. Nah muncul lah itu. Skenario Erick Thohir mengurus SKCK. Ya sama Yusrul Issa mengurus SKCK. Macam-macam. Jadi dua hari itu tenang kan. Nggak ada gejolak. Nggak ada gejolak. Baru hari ketiga. Muncul lagi kan. Bahwa Gibran udah menghubungi ini hari keempat. Sehingga saya nih. Golkar deklarasi itu kan. Pengumuman tentang calon wakil presiden. Dan ini kan hari kelima lah. Jadi ya sekiranya begitu tuh. Pernyataan dukungan. Penerimaan dukungan. Dan penyebutan nama beliau sebagai calon wakil presiden. Jadi karena beliau saat itu belum datang. Ya kita juga masih bertanya. Beliau ini siapa apa enggak gitu. Kan waktu pengumuman itu kan beliau nggak ada. Beda cerita waktu Anies mengumumkan. Cak Imin ada. Cak Imin kan. Waktu Ganjar mengumumkan Pak Mahfud. Saat itu mereka udah berfoto berdua. Langsung terlihat harmoni. Terlihat harmoni. Oke. Kalau begitu Bu Be, apakah ini bisa diterjemahkan sebagai perkawinan paksa? Iya bisa ya. Sebenarnya gitu. Perkawinan paksa bisa ya. Karena gitu tadi misalnya. Mungkin bagi Pak Prabowo pertanyaannya. Sebenarnya beliau ini mendongkar suara apa enggak gitu. Karena kalau kita baca survei. Saya lihat dari dua survei yang paling mendekati peristiwa ini. Saya nggak usah sebutkan namanya ya. Nama surveinya. Atau boleh disebutkan karena. Nggak apa-apa. Ya karena memang harus saya pertanggung jawabkan. Dari LSI dan indikator ya. Saya lihat itu. Bedah itu. Pak Prabowo itu ketika dipasangkan dengan Gibran itu. Justru lebih rendah dari banding. Kalau dipasangkan dengan Erick Thohir gitu. Itu survei ya? Itu survei. Oke. Erick Thohir itu pasangan Pak Prabowo, Erick Thohir itu lebih tinggi sekitar 1-2 persen dibandingkan dengan Gibran dan Pak Prabowo. Ah oke. Jadi artinya kehadiran Gibran itu sebetulnya nggak memberi efek yang cukup kuat. Jadi meskipun orang membacanya Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo. Tapi figurnya itu bukan Gibran gitu loh. Figurnya itu Erick Thohir. Kira-kira begitu lah. Nah saya ya kan nggak kepilih kan gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua menariknya di survei itu. Kalau sendiri-sendiri nih di head to head sendiri tanpa pasangan nih. Oke. Itu Pak Prabowo itu bedanya dengan ganjar itu jauh sekali. Di atas 10 persen. Prabowo jauh di atas? Di atas. Oke. Jadi Prabowo di atas ganjar kalau mereka berdua aja head to head. Head to head. Tidak ada pasangan. Oke. Tapi begitu dipasangkan dengan Gibran khususnya dan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu menepis head to headnya. Kan sekitar cuma 35 persen bedanya mereka. Oke. Jadi berarti kalau misalnya Pak Prabowo dipasangkan Gibran, Ganjar dipasangkan Mahfud. Itu justru. Justru nurun. Nurun Pak Prabowo punya survei. Oh iya. Jadi beda mereka itu cuma 34 persen. Tapi kalau sendiri-sendiri bedanya sampai 10 persen di atas. Nah arti apa gitu? Artinya begitu Pak Prabowo dipasangkan dia turun yang ini naik gitu. Jadi pasangan Pak Prabowo itu gak membantu kenaikan elektabilitasnya. Pasangan siapa itu harus jelas nih? Yang tidak membantu? Dua-duanya sih sebenarnya gitu. Sementara Ganjar kalau dipasangkan dengan Pak Mahfud artinya pasangan dia membantu kenaikan suara. Mana lebih signifikan pasangan Prabowo Gibran atau yang lainnya? Yang signifikan kenaikan apa penurunan? Kenaikan. Iriq Tohir itu. Jadi kalau sama Gibran turun? Turun kan 1-2 persen. Oh oke. Makanya ya karena orang mengatakan Pak Prabowo masih unggul. Iya memang masih unggul. Tapi unggul itu tidak mencerminkan sesuatu yang mencerah. Tidak ada jaminan menang? Ada. Karena selisihnya itu cuma 34 persen. Nah 34 persen itu menurut saya di titik nadir mengingat saat dua. Pertama tingkat keterkenalan Pak Prabowo itu udah 100 persen. Yang kedua udah nyata-nyata nih Jokowi berada di barisan Pak Prabowo. Udah nyata-nyata kita gak usah bersilat kemana-mana lah. Nah itu udah nyata-nyata tuh. Dan Pak Prabowo di backup oleh partai-partai besar. Ada Gerindra, ada Goldkart, dan PAN. Dan juga Demokrat itu besar semua tuh. Iya kan. Tapi elektabilitasnya masih di bawah 40 persen. Apa yang mau dijelaskan dari itu? Itu artinya ya ada kejenuhan di situ. Kalau cuma segitu gitu loh. Kalau cuma masih di bawah 40 persen, itu ada kejenuhan di situ. Padahal udah di backup tiga kekuatan. Kekuatan partai yang besar, kedua popularitas yang 100 persen, dan Pak Jokowi. Tapi elektabilitas di bawah 40 persen. Sementara Ganjar, dalam dua bulan terakhir dia kampanye tidak memakai Pak Jokowi di belakangnya naik 2 persen. Itu artinya pelik. Itu makanya tadi parah. Pelik dari bawah. Ngiri nih penjelasannya. Oke Bung Rai. Kalau begitu, kalau tadi kan Anda menggambarkan saya tentang pasangannya Prabowo yang tidak membawa peningkatan suara yang signifikan. Justru menurun, ada kejenuhan menurun. Kenapa Pak Prabowo tidak pilih saja misalnya Kofifa? Itulah pertanyaan besarnya. Bukan Hopipah, mestinya Erik. Enggak, maksud saya kan kalau Erik tadi kan you bilang agak kecil juga ya. Walaupun lebih tinggi daripada Gibran. Erik itu masih lebih tinggi juga dari Hopipah. Oh begitu. Apalagi Gibran. Apalagi Gibran. Erik itu paling tinggi. Erik terus? Hopipah baru Gibran sebenarnya. Jadi Gibran paling terakhir sebenarnya kalau survei. Tapi dia yang... Ya yang terpilih. Nah kenapa? Itulah penjelasan yang kita belum tahu sama sekarang. Penjelasannya karena putusan MK. Kira-kira itu aja sebenarnya. Oh iya itu ya. Orang ini dianggap punya daya pikat di kelahan kaum muda kan. Oke. Dan itu asumsinya tuh. Tapi setelah diumumkan beliau ini jadi benar dijadikan sebagai wakil presiden. Saya coba lihat-lihat gitu. Kayaknya responnya nggak terlalu tinggi. Justru anak muda nggak memilih. Saya kan belum... Nanti mungkin survei lah yang mengerti kan. Cuman sekilas mata kalau kita lihat di berbagai platform media sosial. Tingkat positifnya nggak sebanding dengan yang diharapkan itu menurut saya. Kelihatan nggak ada hirup pikuk yang... Oh ini pemimpin kaum muda masa depan. Nggak ada yang... Nggak ada yang ada. Yang ada ya isu dinastinya yang makin menguat gitu. Berarti tonnya negatif kalau dinastinya? Tonnya negatif. Itu yang kita lihat sampai hari ini ya. Kalau kita lihat-lihat di medsos itu. Tonnya lebih negatif, lebih memperlihatkan... Apa namanya? Daripada isu anak mudanya, lebih kuat isu dinastinya gitu. Bung Rai, apakah Prabowo memilih Gibran itu karena trauma? Tiga kali tidak bisa tembus ya? Tiga kali, dua kali ya? Dua kali ikut pilpres? Kalau itu penjelasannya, mestinya dia milih yang paling tinggi elektabilitasnya dong. Iya, dia trauma. Kan saya pikir begini, siapa tahu dia trauma dan kekalannya. Makanya dia berpikir kali ini dia harus menang. Karena dia harus menang, maka dia pilih Gibran. Iya kalau dia... Kalau dilihat elektabilitas... Dia paling rendah? Iya mestinya dia pilih yang paling tinggi. Dan bukan Gibran yang paling tinggi. Oke. Untuk pasangan dirinya ya. Karena bagaimanapun dengan situasi yang kayak begini nih. Gibran punya persoalan yang sulit untuk dijelaskan ke publik tuh. Kalau Riktori kan nggak ada. Paling orang mungkin akan lihat soal, benar nggak si bisnisnya? Gira-gira gitu. Iya. Kalau Gibran itu... Teru banyak? Mungkin nggak bisnis, tapi dinasti, ada urusan soal mahkamah, keluarga, macam-macam itu... Nggak mudah mengubat persepsi. Karena Banget sendiri. Lebih dari 250 cendikiawan, rohawanian, budayawan, macam-macam. Dengan backgroundnya. Yang umumnya mereka ini adalah pemilih Pak Jokowi awalnya. Menyatakan kritis yang disebut dengan maklumat Juanda itu. Dan itu jangan dianggap enteng. Karena mereka punya pengikut sendiri-sendiri kan. Meski nggak banyak. Tapi kan kalau mereka sampai 200-300 orang jumlahnya. Dan pengikutnya itu adalah kelas menengah. Orang yang berpikir. Berpikir. Bukan kerumunan seperti partai ya. Dan itu sangat memiliki efek pengaruh kepada masyarakat. Influencer-influencer di sini. Negatif semua. Jadi itu makanya kan kalau kita lacak. Perpindahan pemilih Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu nggak tinggi-tinggi amat juga. Mayoritas pemilih itu tetap ke dalam hal ini Ganjar Pranowo kan. Karena dianggap kan lebih dekat dengan Pak Jokowi gitu. Jadi perpindahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu saya kira cuma sekitar 5-6 persen. Padahal mungkin awalnya Pak Prabowo menggandeng Gibran ini karena dia berharap dukungan full ya. Dari relawan-relawan Jokowi, dari pemilih Jokowi yang sebelumnya. Sebetulnya menurut saya kalau caranya tidak seperti situasi sekarang. Mungkin apa yang dibayangkan itu dapat. Sayangnya situasinya ternyata atau cara ini ternyata nggak terlalu mendukung. Jadi ada soal apa namanya MK. Apalagi putusan MK yang baru ini. Yang menolak pembatasan usia 70 tahun. Saya tadi tanya kawan-kawan media. Saya tanya, udah tepat kalau MK menolak itu. Itu memang udah logik. Sebab kalau mereka menolak menurunkan 40 ke 35. Ya mereka mestinya juga menolak 70 dong. Itu asumsinya itu. Karena sama-sama open legal policy. Kalau di sini dibebaskan oleh DPR, di sini diatur. Itu pembuat undang-undang. Tapi ini sekaligus menjelaskan betapa anehnya putusan 90-91 itu. Betapa ganjil itu. Di batas maksimal mereka nggak terima. Di batas minimal mereka nggak terima. Tetapi tiba-tiba ada perasa baru diterima. Itu kan ganjil sekali itu. Menyimpan. Mestinya. Padahal kita tahu MK itu kan bukan positive legislation. Dia itu negative legislation sebetulnya. Justru dia itu mestinya lebih banyak menegasi aturan ketimbang menambah aturan. Nah yang dikerjakan oleh MK itu menambah aturan. Nah ketika dimintakan di usia 70 dan diberi penambahan. Kan ada yang meminta ada penambahan. Dan dilarang bagi mereka yang pernah terkait dengan kasus pidana hak asasi manusia. Itu ikut mencapreskan. Dia tolak juga. Di sini boleh. Di sana nggak boleh. Padahal sifatnya sama. Di sini positif legislasi. Yang ini juga positif legislasi. Kenapa ini ditolak? Ini diterima. Nah itu menjelaskan kepada kita. Putusan 70 itu. Usia 70 tahun dan 45-35 itu. Itu udah tepat logikanya. Tapi penambahan perasa itu ganjil dan aneh. Nah seingat saya. Tapi saya kan bukan orang ahli hukum tata negara. Sebetulnya kan udah ada juga yang mengingatkan bahwa MK itu. Nggak boleh membuat keputusan yang bersifat. Apa namanya itu. Ultra petita kan. Menambah satu ketentuan yang tidak diajukan. Dan kalaupun mereka menambah-menambah itu. Lebih karena untuk memastikan putusan negatif yang mereka berikan itu bisa jalan. Nah ini kan tidak. Bung Rai. Kalau kita lihat ini kan. Pak Prabowo ini kan luar biasa. Kalau orang mengistilahkan. Dia menggunakan politik kuda Troya. Politik kuda Troya itu semakin meyakinkan kita bahwa dia ini general yang hebat. Kuda Troya kan strategi ya. Strategi, politik strategi, politik penyusupan. Itu kan luar biasa kalau kita bicara politik kuda Troya. Hanya mampu dimainkan oleh orang-orang yang punya strategi perang yang hebat. Dan ini berhasil. Kalau kita lihat berhasil dimainkan oleh Pak Prabowo. Kenapa saya katakan berhasil? Bayangkan yang tadinya Pak Prabowo ini dianggap lawan oleh Pak Jokowi ini kan menjadi kawan yang betul-betul kawan setia gitu. Sehingga dia bisa menarik gerbong Jokowi. Kan dia menarik gerbong Jokowi. Relawan Jokowi akhirnya full mendukung 100% dia. Itu kan berarti dia berhasil dalam melakukan politik kuda Troya. Semua pindah. Pendukungnya Jokowi yang tadinya ke Ganjar pindah ke Prabowo. Karena kan sebagian besar begitu ya. Yang melekat kepada Jokowi. Tadinya ke Ganjar begitu Prabowo menggandeng Pak Jokowi. Kemudian lari ke Pak Prabowo. Kalau kita lihat dalam konteks relawan. Sepertinya begitu kan. Tapi itu relawan formal ya. Oh begitu. Bisa dijelaskan ya? Iya relawan formal. Tapi kan pemilih Pak Jokowi umumnya itu kita sebut tetap kayak Ganjar Pranowo. Kalau dilihat lagi-lagi dilihat survei ya. 65% sih gak saya. Kalau saya gak salah angkanya itu. Mereka tetap mengatakan memilih Ganjar tidak memilih Pak Prabowo. Sekalipun Pak Jokowi lebih cendong ke sana gitu. Nah yang menarik sebaliknya. Hanya sekitar 35% sih gak salah. Kalau saya gak silap. 35-40% lah. Pemilih Pak Prabowo itu milih Pak Jokowi. Jadi sebetulnya di lapangan. Pemilih Jokowi memilih Pak Prabowo berapa persen? Pemilih Jokowi memilih Pak Prabowo itu ya. Ya sekitar 35an kan. Kalau 65 itu kan tetap katanya ke Ganjar ini. Oh jadi 65% dari pemilih Pak Jokowi milih Pak Ganjar? Tetap ke Ganjar. 35% milih Pak Prabowo. Jadi makanya itu gak terlalu tinggi. Berarti tadi teori politik Kudatoro itu hanya berlagu di tingkatnya? Elitnya. Relawan aja ya? Iya. Relawan itu kan elit politik lah. Elit aja yang bisa merapat ya? Di bawahnya. 35% tingkat kepuasan dari pemilihnya Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Itu gak sampai 40%. Penyumbang terbesar kepuasan Pak Prabowo itu kan sebetulnya berada di lingkungan PDI dan Ganjar ini gitu. Nah sementara di Golkar, di Gerindra tingkat kepuasan Pak Jokowi itu di bawah 40%. Sebetulnya gitu. Apa artinya gitu? Itu kita jelaskan. Yang ini elit semua nih. Kalau di bawahnya sebaliknya. Grassroot ya? Grassrootnya. Dan grassroot itulah yang nanti punya suara yang signifikan. Mereka kan one man one foot. Oke. Gak ada bedanya suaranya Pak Prabowo dengan suaranya kita kan? Kalau udah di TPS itu tetap dihitung satu kan? Jadi ya kenapa saya harus mempertanyang pertanyaan ini? Karena saya tahu betul netizen Bung Rai Rangkuti ini banyak berinteraksi dengan saudara-saudara kita di Kau Marhain kan? Jadi pasti tahu pertanyaan ini kan? Bukan begitu ya? Iya kita sebetulnya saudara-saudara kita lihat datanya aja kan? Dan data itu bukan saya punya. Kan kalau saya punya orang nanti nuduh. Wah paling udah direkayasa macam-macam. Saya ngambil data dari yang dimiliki oleh orang. Cuma saya bandingkan kita pelajari ulang. Dan meneropongnya? Dan meneropongnya ya. Kalau kita mau bacanya dari aspek ini kelihatan gitu. Sebetulnya. Jadi kalau tadi abang mengatakan kenapa ini terlalu dipaksakan. Saya kan gak menyebutkan itu. Nah itu mungkin salah satu penjelasannya gitu. Jadi sebetulnya yang terjadi ini semacam apa yang abang tersilukan tadi. Kawin paksa gitu. Di elit ini. Yang belum kelihatan sebetulnya akarnya di tengah masyarakat gitu. Dan kan yang menarik juga. Ini kok partai-partai besar ya? Itu bisa dengan gampang dibawa ke Pak Prabowo. Itu bagian dari rahasia itu. Apa itu kiri-kiri rahasianya? Bu Rai ini kan pasti. Termasuk menurut saya adalah soal. Buka rahasia dulu Bu Rai? Aku gak tau juga. Apakah karena masalah hukum? Sehingga partai-partai besar itu bisa dibawa ke sini. Kalau enggak. Saya juga gak tau. Cuma kan jadi pertanyaan kita. Yang lebih menariknya adalah. Gibran masih menyatakan diri sebagai. Anggota PDI Perjuangan. Gibran. Kan dia belum itu tadi kan. Ketika dia gak mau dipasangkan. Atau tidak dipasangkan. Jangan dulu waktu di Golkar. Dia tidak dipasangkan. Atau dia menolak dipasangkan. Pokoknya gak ada pemasangan. Oke berarti gak dipasangkan. Apakah sebelumnya dia mengatakan. Aku gak mau dipasangin. Kita gak tau. Tapi tidak ada prosesi pemasangan. Agak beda sama waktu kasus di PSI itu kan. Kalau di PSI itu kan dia mau dipasangkan. Dia gak mau. Kaisang. Dipasangkan ya. Kayaknya kaos. Apanya jaketnya PSI kan dia mau menolak. Kalau ini gak ada prosesi pemasangan itu. Jadi apakah memang begitu sejak awal skenario-nya kita gak tau. Sehingga gak ada di pemasangan. Pidak terus bentar. Lalu pulang. Hanya sesederhana itu. Nah makanya sampai sekarang ini jadi pertanyaan. Mengapa Gibran belum jua menyatakan mundur dari PDI. Dan atau bergabung dengan salah satu partai politik pengusung dirinya. Sebagai calon wakil presiden di koalisi ini. Ini menarik. Mungerai melihatnya gitu. Mungerai apakah kalau menurut Anda. Anda kan banyak berinteraksi dengan kau Marhaim. Apakah sebaiknya. Kan Gibran ini sudah siap. Kan dia sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi wakil presiden di Pak Prabowo. Gak pernah ada pernyataan siap. Itulah yang menurut saya. Ya saya jujur mengatakan. Gibran ini apa maunya gitu. Dia gak pernah menyatakan siap. Waktu kompresi PARS di Golkar itu. Beliau hanya menyatakan. Saya akan koordinasikan dengan Pak Prabowo. Dan itulah menurut saya pernyataan terakhir beliau secara formal. Gak ada yang beliau mengatakan. Saya siap, saya terima. Gak ada. Gak ada pernyataan bahwa saya siap mendampingi. Gak ada. Saya siap dan saya menerima. Gak ada. Saya akan koordinasikan dengan Pak Prabowo. Itu pernyataan beliau di waktu Golkar. Beda sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu di forumnya. Sehingga saya beliau gak menyatakan. Ketika doorstop dengan media. Ini merupakan amanah dan kepercayaan yang saya harus jaga. Oleh karena itu saya siap menerimanya. Itu ada pernyataan itu. Kebanggaan bagi saya. Kehormatan bagi saya. Gitu lagi-lagi Pak Prabowo. Oleh karena itu amanah ini saya siap laksanakan. Amanah beliau diminta jadi calon presidennya dari Golkar. Pernyataan itu saya belum pernah dengar dari Gipran. Dalam bentuk kalimat yang seperti itu. Atau mungkin dalam kalimatnya yang tapi yang menegaskan beliau menang siap. Nah itu yang saya juga berpikir. Ini Gipran ini apa maunya gitu. Menyatakan siap enggak. Menyakatakan enggak siap enggak ada. Gesturnya kemana-mana memang dia siap gitu loh kira-kira. Dan mundur dari PDI. Tidak. Tapi dimundurkan oleh PDI juga tidak. Ini semua-semua. Jadi kalau menurut Bung Rai. Jadi ini lebih banyak tidak-tidaknya. Serba kita tidak bisa membaca ya. Iya gak bisa kita. Oke jadi kalau menurut Bung Rai. Kalaupun nanti pada akhirnya Gipran itu siap. Kan kalau dia mendaftar itu kan berarti sudah siap. Kalaupun dia sudah siap. Ini sebetulnya kritik terhadap cara berkomunikasi beliau. Kan selama ini memang salah satu kelihatannya. Bukan keunggulan sih. Kelemahan. Bukan juga kelemahan. Tapi cara dia memang tidak membuat orang berburuk sangka terhadap dirinya. Itu dengan seolah-olah enggak tahu apa-apa kan. Ketika orang-orang udah diurus SKCK. Oh enggak. Kemudian mau enggak jadi calon akil presiden. Saya enggak pikirin. Gitu-gitu. Bukankah ini dulu seperti Bapak? Iya itu maksud saya. Iya kan? Nah sebelum MK itu. Orang merasa cara berkomunikasi itu cukup bagus. Iya. Tapi setelah. Saya kira setelah peristiwa MK ke sini. Orang merasakan enggak bisa lagi begitu. Orang udah paham kok. Kenyataannya ketika Anda bilang enggak. Iya. Ketika Anda bilang kiri. Eh ke kanan. Gitu lah kira-kira kan. Jadi orang udah bisa. Udah ngerti pola komunikasi itu. Kalau dulu sih cukup efektif untuk membuat. Ya beliau ini apa namanya. Publik bertanya-tanya. Publik menjadi respect lah. Oh enggak. Saya enggak kepikiran. Saya tadi rapat kok. Di kantor. Macam-macam. Saya fokus pekerjaan saya aja. Tiba-tiba diumumkan jadi calon presiden kan. Jadi menurut saya dengan pola komunikasi yang sama seperti saat ini. Itu bukan lagi seperti beliau satu atau dua bulan yang lalu. Yang orang anggap respect ya beliau ini gitu. Sekarang enggak kelihatan gitu. Karena ada orang mengerti kan. Jadi Bung Rai tidak respect lagi? Bukan saya. Kan saya menganalisa umumnya kan. Enggak menganalisa umum. Enggak respect. Kalau saya enggak terserah beliau. Enggak maksudnya menganalisa umum. Orang jadi enggak respect. Kelihatan begitu. Karena udah ketahuan polanya kan. Polanya itu kalau beliau bilang enggak. Umumnya itu iya. Kalau beliau bilang ke kanan. Umumnya itu mau ke kiri. Kira-kira gitu. Orang udah tahu. Nah yang saya mau katakan itu. Kalau Anda masih mau pakai pola yang kayak begini nih. Bukan Anda mendapuk simpati seperti sebelumnya. Yang ada adalah orang yang mulai lebih negatif terhadap sikap Anda yang. Seperti seolah-olah enggak mau padahal mau. Gitu kira-kira. Oke kalau begitu. Kenapa sampai hari ini. Kan tadi Anda sudah yakini nih. Bahwa dia jadi calon. Oke presiden ya. Walaupun dia tidak menyatakan. Iya. Sudah pasti. Enggak ada secara eksplisit ya. Ini kan berarti dia tidak dicalonkan oleh PDIP. Tapi oleh Golkar atau gabungan koalisi mereka. Apakah ini bukan pelanggaran yang dilakukan Gibran terhadap PDIP? Secara menurut saya sih dari aturan dan etik ya penggaran. Kan Ibu Ibu Mega udah berkali-kali mengatakan. Kalau ada orang yang dicalonkan oleh partai yang lain. Dia harus dikeluarkan dari partai. Kan itu udah berkali-kali. Nah pertanyaannya kenapa PDI juga nggak mau ngeluarin kan. Padahal kan sudah resmi dicalonkan oleh koalisinya Pak Pak Bowo gitu. Ini menurut saya. Saya sering mengatakan dengan situasi kayak begini akan ada empat langkah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan gitu. Langkah pertama adalah akan menonaktifkan Gibran dengan sendirinya. Itu akan terjadi. Yang kedua mempasifkan keanggotaan Pak Jokowi. Oke. Nonaktif atau pemecatan? Saya kira sifatnya ya mengeluarkan. Berarti pecat dong? Ya bahasa ininya begitu. Tapi saya memilih bahasa yang dikeluarkan dari anggota PDI Perjuangan. Sudah jadi orang Jawa juga nih. Soalnya ini calon lakil presiden. Jadi nggak boleh pakai silap kecat ya? Iya. Oke. Narik ya. Dikeluarkan? Dikeluarkan. Dikeluarkan dengan hormat? Dengan hormat. Kan beli aja kan. Ini calon lakil presiden soalnya kan. Nah yang kedua menonaktifkan, apa namanya, bukan menonaktifkan, mempasifkan keanggotaan Pak Jokowi. Oh jadi Pak Jokowi juga harus dipasifkan keanggotaan dari PDI? Dipasifkan tuh tetap anggota PDI. Nggak akan dikeluarkan. Tapi nggak akan dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan seremoni-seremoni partai. Itu udah kelihatan dari kemarin kan. Oke. Pengumuman Pak Mahput sebagai calon lakil presiden yang anjar kan nggak dilibatkan sama sekali. Dan saya kira akan begitu terus. Termasuk saya dengar sudah ada himbawan kepada caleg-caleg PDI Perjuangan itu tidak lagi mempasang foto Pak Jokowi di APK. Di apa? Di APK-nya. Oh oke. Alat peragakampanye itu lah yang sepanduk. Sudah dilarang ya? Macam-macam. Ya mungkin bahasa alisnya dihimbau untuk tidak mempergunakan Pak Jokowi gitu. Nah kalau kita cek di lapangan memang relatif mulai berkurang tuh foto-foto Pak Jokowi gitu. Nah yang ketiga adalah mungkin menarik anggota kabinet mereka dari Pak Jokowi gitu. Tapi tentu tidak dilakukan secara vulgar. Mungkin dengan skenario ada satu anggota kabinet dari Pak Jokowi dari PDI Perjuangan yang menyatakan mundur dari kabinet karena sibuk kampanye. Dia yang menyatakannya? Dia mundur aja. Alasannya sibuk kampanye. Ya kan itu lebih elegan. Lebih halus. Dan dampaknya juga mungkin nggak akan besar. Karena orang akan mengatakan bisa memahaminya. Ngomong dia kampanye gitu. Daripada saya banyak meninggalkan apa namanya pekerjaan macam-macam. Liba itu diserahkan kepada orang lain saya. Tapi itu sebetulnya bagian dari cara menggerogoti Pak Jokowi gitu. Nah yang keempat membentuk blok politik baru. Blok politik baru itu yaitu bersama dengan Nasdem, PKS, PKB, P3, PDI itu sama dengan 314 kurusi di parlemen. Dan blok itu kuat kan. 314. Itu bisa melakukanan ya? Oh itu udah hampir 60 persen. Bisa melakukan pemaksulan? Ya sayang kita jangan ke sana dulu. Soalnya Bung Raya hitung-hitung begitu. Jadi saya pikir mau ke sana nih. Cepat sekali ya. Soalnya lagi menghitung. Biasanya kan kalau nggak dihitung-hitung. Ini bukan wush. Tapi cepat. Bukan. Ini LRT. Lanjut. Jadi itu 60. Ya sampai sekitar 60 persenan ya. Jadi 314 kursi. Dengan 5 praksi ya. Apa namanya itu bisa berat bagi Pak Jokowi memang. Berat dalam hal apa nih? Dalam. Nggak usah terlalu jauh lah dulu. Dalam hal untuk mengelola program. Ini salah satu pertanyaannya adalah. Apakah IKN ini masih lanjut atau nggak? Kalau itu bisa di blok oleh anggota parlemen ini ya kan. Soal keuangan. Kan biasanya kan ada era PBNP ya. Di akhir tahun. Di akhir tahun ini gitu. Bisa dipersulit. Macam-macam dan seterusnya. Itulah mengapa Bang. Saya nggak mengingatkan kepada KPU sekarang. Karena KPU itu belum juga merevisi PKPU nomor 10 ya. 2017 sih nggak saya. Eh 2023. Tentang syarat. Tentang tata cara. Yaitu persyaratan anggota calon presiden wakil presiden. Kan masih 40 tahun. Masih 40 tahun. Setelah pasca mahkamah konstitusi. Mereka hanya mengeluarkan surat dinas. Yang memberi pemberitahuan kepada partai-partai politik. Untuk menerapkan putusan mahkamah konstitusi. Menurutku bukan begitu cara bermainnya institusi. Negara gitu. Nah ini agak riskan ini nanti akan dipersoalkan oleh masyarakat. Secara hukum. Secara hukum. Bahkan mungkin akan disengketakan ke bawah selu. Mana dasarnya bahwa orang di bawah 40 tahun itu. Bisa masuk. Bisa masuk sebagai calon wakil presiden. Karena tidak ada PKPU-nya. Tidak ada di PKPU. Yang ada cuma surat edora. Cuma surat dinas. Surat dinas kan. Surat dinas. Lalu ini kok pakai surat dinas. Itu kan cuma mestinya berlaku di lingkaran. Internal. Internal gitu. Nah ini punya potensi. Nah saya dorong KPU segera. Benar gitu. Menerbitkan. Tapi kan kalau mereka menerbitkan PKPU baru. Yang bersifat revisi kan harus konsultasi ke DPR. Kalau konsultasi ke DPR. Nah itu tadi. 314 itu. Tidak setuju. Bisa tidak setuju. Bisa macam-macam. Dan kalau itu tidak setuju. Bisa nggak jadi. Nah bisa nggak jadi. Mungkin karena itu KPU menerbitkan surat dinas. Untuk menghindari itu. Iya. Bisa jadi. Tapi kan tidak sah kalau cuma surat dinas. Nah itu dia. Sah atau tidak sahnya nanti ya tergantung kepada ada orang yang mengugat apa nggak. Kalau nggak ada orang yang mengugat ya jalan. Artinya ya berlaku. Tapi kalau ada orang mengugat. Bawa ke bawah selu. Itu jadi bisa saja masalah. Berarti Bang Remo katakan begini. Kalau ada problem aturan yang seperti itu. Berarti ini pencalonan Pak Prabowo. Dan Pak Gibra. Mas Gibra sebagai cawapres. Ini belum bisa dianggap final. Karena masih menyisakan. Masihnya. Masih ada kemungkinan itu disenketakan. Oke. Gitu. Pakai dasar apa KPU menetapkannya. Menyatakan bahwa ini MS ya. Memenuhi syarat ya. Apas dasar apa ini MS. Wah kan udah ada putusan MK. Tapi kan nggak ada di PKPU. Kita acuannya PKPU. Orang yang ngotot-ngototan begitu. Kita acuannya PKPU. Di pasal mana. Ayat mana. Poin mana. Yang menyatakan bahwa. Seseorang yang berusia di bawah 40 tahun. Boleh dicalongkan sebagai calon wakil presiden. Di PKPU nya. Kami sudah kirimkan surat dinas. Itu. Surat dinas itu kan untuk Anda. Bukan untuk partai. Jadi. Persoalan ini menyisakan persoalan. Ya kalau ada yang gugat. Oke. Kalau nggak ada yang gugat ya itu artinya berlaku. Kalau menurut Anda ada nggak yang gugat? Nggak tahu saya. Anda nggak gugat? Kita kan pengamat. Bukan tugang gugat. Mewakili masyarakat madani? Enggak. Masyarakat sivil? Enggak. Karena kita nggak terkait langsung. Oke. Menarik. Oke. Kalau begitu Bung Rai. Kalau Anda melihat ini kan. Banyak persoalan yang krusial. Yang timbul dari hasil putusan MK. Menurut prediksi Bung Rai. Apa yang bakalan terjadi nih? Karena tadi kan masalah PKPU juga bulan terbit dan lain-lain. Apakah ini akan menimbulkan gejolak? Gejolak konstitusi? Saya kira kalau dengan situasi begini. Secara umum saja kita berbicara. Oke secara umum. Karena jangan spesifik. Menurut saya ini sangat tergantung pada sikap presiden ini sekarang. Karena bagaimanapun dengan keterlibatan anaknya. Pasti menimbulkan banyak kecurigaan. Apakah Pak Jokowi bisa bersikap netral atau enggak kan. Kalau menurut analisis Bung Rai? Ya kita nggak tahu. Cuma perlu kita ingatkan. Bahwa presiden tidak netral itu boleh. Gitu. Ya beliau kampanye misalnya untuk anaknya itu boleh. Tetapi akan ada syarat-syaratnya selama syarat-syaratnya dipenuhi kan. Misalnya tidak menggunakan fasilitas negara. Tidak sedang dalam tugas. Artinya beliau bisa melakukannya kalau sedang cuti. Atau di dalam waktu yang sudah ditentukan oleh KPU gitu. Itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Jadi boleh kampanye bukan nggak boleh. Nah yang ini kan yang formal. Yang nggak formalnya bagaimana? Nah itu yang jadi pertanyaan. Itu yang saya khawatir dengan situasi yang kayak begini ini. Muncul distrust publik. Karena hampir semua varian sekarang nggak terlalu menjanjikan. KPU bawah selunya ya mohon maaf saja. Saya merasa KPU bawah selunya yang sekarang ini yang paling pelik sepanjang sejarah pemilu reformasi gitu. Paling pelik atau paling tidak kredibel? Ya. Mana ibu? Terlalu mudah diintervensi. Nggak jelas ininya. Nggak jelas ya. Nah ini agak riskan nih. Yang kedua adalah, ya itu tadi. Pemainnya ini punya kecenderungan apapun dilakukan. Untuk kemenangan kan. Nah yang ketiga faktor presiden. Bisa nggak? Kalaupun beliau tidak netral, tapi tetap independen. Itu dua hal yang berbeda. Netral itu kan disebabkan pilihan sadar politik beliau. Tapi independen itu diwajibkan oleh jabatan beliau. Itu dua hal yang berbeda. Institusi yang mengharuskan. Ya, saya netral. Itu pilihan politik saya. Nggak ada yang memaksa saya untuk bersikap nggak memihak. Itu pilihan politik saya aja. Tapi kalau saya independen itu bukan berarti saya nggak netral. Kenapa gitu? Ya karena jabatan ini saja yang mengandaki saya nggak boleh bersikap ke kiri ke kanan. Itu persis seperti ASN. ASN itu harus independen dan netral. Independen itu pengertiannya dia nggak boleh berpihak selama iya. Tapi bukan berarti dia nggak punya pilihan. Gitu loh kira-kira. Nah presiden juga begitu. Saya menarik tadi nih. Bung Rai bilang ada kemungkinan tadi yang akan dilakukan PDP itu kan misalnya mempersoalkan nanti membangun poros baru dengan 300 berapa suara. 14. Itu kan akan menyulitkan ya. Misalnya tadi Anda contoh menyulitkan untuk program-program berkelanjutan. Pak Jokowi bisa mulus apa nggak. Kalau itu bisa diboykot itu sudah susah juga kan kalau kita pikir ya. Akan kewalahan Pak Jokowi. Oleh karena itu saya ingin katakan. Kalau begitu pasangan yang diusung oleh PDP Perjuangan ini juga berarti dia ada dalam situasi. Saya kan udah menyebutkan dari kemarin tuh bang. Baiknya mundur. Siapa yang mundur? Pak Mahfud lah. Mundur dari Menkopol Hukam. Nggak boleh begitu juga. Oke. Beliau tetap sebagai Menteri lalu ikut pula dalam kontestasi. Berarti juga itu berlaku juga nanti untuk Pak Prabowo ya. Saya kira semua. Harus konsisten? Harus konsisten. Istiqomah? Istiqomah. Karena udah lama. Saya bisa kok antara jadi wakil pres, calon wakil presiden, kerja. Aduh udah lah. Kenapa terlalu kemaruk ya? Iya itu kalau jaman Orde Baru Anda sihir orang dengan pernyataan itu. Iya zaman sekarang ya. Nggak bisa lah. Oke. Kalau begitu. Jadi saya baik fokus aja. Mau jadi Menteri atau mau jadi calon wakil presiden. Nggak bisa setengah-setengah. Oke. Ini yang menurut saya menyulitkan PDP nih Pak Mahfud. Karena kan dia mau ambil mana nih? Melanjutkan. Padahal kan dia udah pisah nih. Kalau saya dalam konteks ini nggak. Saya menyarankan dia mundur. Oke. Demi kepentingan yang lebih besar bangsa negara. Mundur. Oke. Tapi mungkin baru akan dilakukannya kalau udah ada penetapan dari KPU. Oke. Dalam konteks visi pasangan ini. Kan kalau Prabowo itu dia sudah jelas karena diusung oleh Pak Jokowi. Maka dia bilang berkelanjutan. Melanjutkan. PDP ini mau kemana? Apakah dia mau melanjutkan juga? Padahal kan tadi yang Anda bilang. Dia sudah berseberangan. Kalau dia mau bilang mengusung perbaikan. Ini kan perbaikan agak mirip-mirip dengan perubahan. Ini akan kesulitan. Belum lagi kalau sekarang. Dia akan berbeda dengan Pak Jokowi. Oke. Kalau dia tidak bilang berkelanjutan, bukan perbaikan. Dia masuk nih. Dia mencari narasi baru. Misalnya penegakan hukum. Anti korupsi karena ada Mahfud di sana. Penegakan konstitusi. Tapi ini kan bumerang menurut saya. Kenapa bumerang? Orang akan bisa men-challenge Pak Mahfud. Pak Mahfud ini kalau ngomong tentang hukum, ini kan nggak jelas. Ya. 349 triliun yang diusung Pak Mahfud hilang, lenyap. Saya udah berbicara jauh sebelum itu. Satu. Kemudian yang kedua, revisi undang-undang KPK. Pak Mahfud yang menyetujui tidak memberi atis kepada Jokowi bahwa jangan revisi. Undang-undang perampasan aset juga sekarang. Jadi kan agak sulit nih Pak Mahfud mau mengusungi itu. Kalau perampasan aset mungkin tidak. Iya mungkin tidak ya. Karena itu kan soal di DPR. Oke. Tapi kalau revisi undang-undang KPK. Bukan itu. 349? Bukan. Saya saat itu kan kritik Pak Mahfud. Dan dijawab oleh beliau, kritik saya itu. Waktu peristiwa terkait dengan pengusutan dana apa istilahnya. Saya lupa tuh. Terkait dengan Azaitun. Oke. Saya kritik beliau kenapa kelihatan Pak Mahfud ini kok semangat sekali. Ikut cawe-cawe kasus Azaitun ini gitu ya. Nah sebab sudah berulang kali nih Pak Mahfud. Membuat ini membuat itu. Tapi umumnya mentok di tengah nyala. Tidak ada. Saya sebutkan soal. 349? Tidak. Dana keuangan di Departemen Keuangan kan. Ya itu ya. 349? Ya itu. Itu kan tidak ada. Tidak ada kelanjutan. Cuma dihembuskan. Kemudian beliau juga bentuk apa? Satgas. Satgas ini saya, tidak ada kelanjutan. Ini Pak Mahfud sebenarnya mau apa? Pertanyaan saya saat itu kan. Istilahnya saat itu gitu. Nah jadi dijawab oleh beliau sih. Di salah satu tayangan televisi Sewasta Nasional. Ya saya ini dikritik Rai Rangkuti. Dibilang saya ini oh apalah begitu. Bukan. Ya saya ini bukan karena mau cari popularitas macam-macam. Cari panggung. Tapi karena saya ditanyain wartawan. Ya saya jawab. Ya karena itulah kelihatan saya terlalu maju di dalam kasus ini gitu. Jadi ya enggak ada penjelasan apa-apa kecuali penjelasan itu. Iya karena kan kita bungin juga. Dulu saya pernah menghadirkan di sini mantan ketua PPATK. Pak Yusuf. Yang juga masuk di dalam tim itu mungkin. Yang akan masuk ya. Untuk di Kementerian Keuangan yang 349 triliun ya. Ya. Sampai beliau juga mempertanggap. Ini kok Pak Mahfud tidak tindak lanjutnya sebagai pos. Katanya ini kok hilang begitu saja. Ini kasus lejap. Enggak ada. Saya juga apabila kata-kata ini. Sudah dijawab oleh beliau. Betul ya gitu. Dan apa. Itulah bagian dari catatan dirinya nantinya. Yang bisa dikenal oleh publik. Diketahui oleh publik. Bahwa beliau pernah mau apa namanya. Termasuk 349 itu ya. Yang sampai ribut di DPR itu. Iya itu 349 triliun ya. Terus 459 triliun. Itu yang tadi yang di Kementerian Keuangan. Itu kan yang mengembuskan pertama. Menggebu-gebu buat ini. Tapi kan tidak ada tinggal ini sampai sekarang. dia sudah bilang ini TPPU kan dia ada stand di DPPU ini TPPU lho tindak pindahan punya tapi kan mana kalau TPPU siapa tersangkainya gitu dari yang kita udah ributkan dan dijawab oleh beliau bukan pada pokok soalnya dijawab lagi soal saya ditanya wartawannya kan saya harus jawab tiap hari sama yang terar juga waktu dia jadi mengganti Kang Adi Fikri jadi jurubicara menetapkan tersangkainya itu 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 kan juga dia iya saya pikir itu hari dia sudah mundur jadi Menko itu juga saya kritik tidak boleh itu dilakukan seorang Menteri ya kan Menko Polhukam karena kenyataannya KPK belum menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kok tiba-tiba gimana informasinya ya seorang Menteri bisa menyebut yang bersangkutan sebagai tersangka tapi maksudnya kita mengatakan ini sebuah catatan publik nih panggung ya cari panggung yang kurang elegan yang kalau tidak positif ya akan negatif di mata masyarakat yang sendirinya nah ternyata ini ketika anda berbicara anti korupsi kasus ini ini belum selesai nih jadi semua Bung Rai mau bilang enggak papa cari panggung asal panggungnya positif itu politik memang begitu kan semua orang cari panggung tapi harusnya positif tapi harus bisa mempertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan semua orang mencari panggung dan itulah memang politiknya cuman ya istilah saya jangan lagi sekarang berjanji yang bombastis orang ukur kok gitu alih-alih akan mendapat panggung yang ada adalah orang membulinya gitu ngomong macam-macam tiba-tiba di lapangannya nggak ada gitu terima kasih atas penjelasan mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bisa memberikan edukasi kepada segenap masyarakat Indonesia Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraun Samad Speak Terima kasih sudah menonton!